Oke teman-teman independent training, kembali lagi di channel independent training dan kali ini kita akan bahas series dari penelitian terkait tentang hipotesis dan pengembang hipotesis jadi kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya ada dua bentuk dari hipotesis yang akan dimasukkan ke dalam struktur bab 2 nah sering kita temui bahwa referensi menjadi penting bagaimana kita akan mengadopsi hipotesis di dalam penelitian kita nah yang sering terjadi adalah adanya pemilihan hipotesis dan pengembangan hipotesis yang terkadang itu menjadi sangat berbeda sekali di dalam cara kita menuliskan di dalam struktur bab 2 kita nah kali ini kita akan mau bahas perbedaan hipotesis dan pengembang hipotesis tapi sebelum kita lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena gratis oke guys, jadi kita akan bahas nah ini adalah struktur bab 2 yang biasa kita temui kita akan mulai dengan grand teori nah grand teori ini sudah teman-teman bisa cek dulu di video kita sebelumnya apakah kita memerlukan suatu grand teori di dalam bab 2 ataupun kita langsung bisa masuk ke dalam definisi variable nah jadi kembali lagi sekedar overview bahwa grand teori itu memang harus disesuaikan dengan overall topik penelitian kita grand teori tidak perlu banyak-banyak karena seharusnya grand teori satu bisa menjadi payung dari sebuah logika ataupun sebuah analogi penelitian kita nah itu dimasukkan dengan grand teori jadi grand teori bedakan dengan definisi variable nah berikutnya kita masuk ke dalam strukturnya tapi ini dengan asumsi penelitian kuantitatif yang pertama yaitu adalah variable Y yang keberikutnya kita bahas variable independen pertama variable independen kedua dan seterusnya kemudian kita masukkan penelitian terdahulu nah saya akan coba point out point dari hipotesis ataupun pengembangan hipotesis nah ini akan menjadi pembahasan kita karena teman-teman harus memahami kalau hipotesis itu kita langsung direct masuk kepada dugaan jadi so hipotesis itu adalah dugaan sementara tapi ini harus ilmiah dan yang kedua adalah kalau teman-teman diminta memasukkan pengembangan hipotesis nah kita coba dulu bahasan pertama hipotesis nah ini sudah saya sampaikan bahwa hipotesis itu dia sifatnya direct nah hipotesis biasa langsung masuk ke dalam sebuah dugaan dimana katakanlah kita disini menduga misalkan di dalam manajemen H1 kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan itu artinya bahwa kita menduga secara ilmiah bahwa kualitas pelayanan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan nah misalkan kalau dalam penelitian akutansi misalkan H1 nya adalah internal audit berpengaruh positif terhadap eksplotasi perusahaan nah disini langsung masuk H1 sebetulnya teman-teman ada H0 jadi H0 itu adalah semacam tapi jarang kita temui ada beberapa tugas akhir yang memasukkan H0 dan H1 H1 itu dugaan kita sementara H0 itu adalah dugaan reverse atau dugaan terbalik jadi karena kalau kita menduga kita tidak bisa hanya mendapatkan satu ekspektasi karena menduga itu adalah probabilitas dan sepertinya probabilitas adalah bisa kejadian bisa tidak jadi sebetulnya kalau teman-teman menemukan kalau ada H0 sebetulnya tidak jadi masalah kembali lagi kepada gaya penulisan masing-masing kampus karena ada yang memasukkan H0 sebagai dugaan terbaliknya atau dugaan yang tidak kita ekspektasi dan ada H1 yang dugaan kita ekspektasi kalau teman-teman perhatikan di dalam struktur bab 2 ada beberapa gaya penulisan yang langsung masuk ke dalam hipotesis hipotesis disini dia tidak memasukkan suatu kita bilangnya suatu analogi bagaimana dikatakan kualitas pelayanan bisa berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan biasanya kalau langsung masuk ke hipotesis di atasnya ada beberapa banyak paragraf untuk menjelaskan pengaruh-pengaruh dari variable X dan variable Y semua dijadikan satu tiba-tiba di ujung masuk saja hipotesis atau yang lebih fatal lagi teman-teman tidak bisa memasukkan hipotesis langsung ke dalam bab 2 karena bagaimanapun kita pendugaan harus berdasarkan penelitian sebelumnya kita tidak bisa menduga berdasarkan asumsi kita berdasarkan pemikiran kita bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan itu berdasarkan dugaan kita jadi kalau saya lebih memilih hipotesis itu harus dibangun hipotesis dugaan itu harus kita bangun pemikiran pembaca penelitian kita bahwa hipotesis itu tidak tiba-tiba turun internal audit berpengaruh positif terhadap hipotasi perusahaan pertanyaannya adalah dari mana kita bisa menduga bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan nah ini yang harus dibangun jadi kalau teman-teman langsung memasukkan hipotesis di bab 2 saya tidak menyarankan saya tidak menyarankan yang kita pakai mazhabnya adalah pengembangan hipotesis nah teman-teman bisa menemukan ini di beberapa tugas akhir jadi kalau saya boleh tekankan ada yang tidak memakai narasi pengembangan hipotesis langsung hipotesisnya saja H1, H2, H3, H4, H5, H6 tapi kita tidak tahu bagaimana cara menurunkannya itu yang pertama yang kedua semua ditaruh di atas dulu paragraf-paragraf-paragraf semua bercampur katakanlah ada 6X dan 1Y semua bercampur kemudian ada lagi kalau saya lebih memilih kita menggunakan subjudul jadi kalau katakanlah ada 6X dan 1Y maka akan ada 6 subjudul 2.1 misalkan pengaruh internal audit terhadap reputasi perusahaan 2.2 pengembangan hipotesis pengaruh penerapan tetap kola terhadap reputasi perusahaan begitu terusnya sampai dengan 2.6 nah yang saya coba bahas disini adalah pengembangan hipotesis karena dipastikan bahwa pengembangan hipotesis memang lebih bisa mensupport jugaan kita nah disini sudah saya sampaikan pengembangan hipotesis misalkan penulisnya adalah ABCD 2019 menguji pengaruh penerapan internal audit terhadap reputasi perusahaan pada perbankan hasil penyelitian menunjukkan bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap reputasi saham berdasarkan siapa? berdasarkan ABCD tahun 2019 nah sejalan dengan DEFG 2020 dengan sampling pada perusahaan manufaktur menunjukkan hasil bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap reputasi saham hasil ini berarti implementasi internal audit yang semakin baik akan berdampak pada reputasi perusahaan yang semakin baik ini kembali lagi kepada gaya penulisan masing-masing apabila kalau saya lebih mensupport pada saat kita menduga internal audit berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan maka saya akan mengambil penelitian ABCD DEFG yang hasilnya sejalan dengan dugaan saya ada beberapa yang memang mensupport bahwa penulisannya bisa yang sejalan bisa yang DEFG-nya juga ternyata tidak terbukti berpengaruh ataupun berpengaruh negatif nah jadi variabilitas hasil penelitian sebelumnya itu nanti silakan dikembalikan kepada gaya penulisan dari ekspektasi pemimbing tapi kalau saya lebih memilih kalau kita menduga berpengaruh positif maka kita akan memasukkan mayoritas penelitian terdahulu itu lebih kepada yang hasilnya berpengaruh positif hal ini tujuannya adalah untuk mensupport dugaan kita bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan idealnya untuk pengembangan hipotesis itu minimal 2 ataupun 3 kalau saya sendiri 2 ataupun 3 penelitian sebelumnya yang mensupport hasil dari penelitian kita dengan, mohon maaf, yang mensupport dugaan penelitian kita dengan artikel-artikel yang kurang lebih 3 tahun ataupun maksimum 5 tahun kebelakang pada saat kita menuliskan artikel yang akan kita susun nah itu, ketemu tugas akhir ya itu adalah pengembangan hipotesis nah jadi pengembangan hipotesis ada baiknya dibuat per satu pengaruh variable X terhadap variable Y nah dari 2 penelitian ini kita akan tutup dengan kalimat berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut jadi nanti kalau kita di ujian sindang kita ditanyakan dari mana kita bisa menduga bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan maka kita akan jawab berdasarkan penelitian sebelumnya menurut ABCD dan DFG bahwa penelitian yang menguji disini saya sampaikan ada beberapa misalkan kalau kita mau memodifikasi misalkan yang satu menggunakan perusahaan manufacturing satu menggunakan perusahaan perbankan jadi untuk membuat gaya penelitian kalimat maka kita bisa memasukkan variabilitas ataupun kita bisa memasukkan variasi-variasi kata-kata misalkan kita menggunakan sampling yang berbeda kita bisa menggunakan tahun penelitian yang berbeda itu bisa menjadi gaya penulisan agar tidak monoton dalam pengembangan hipotesis kembali lagi bahwa substansinya adalah hipotesis ataupun pengembangan hipotesis itu tidak menjadi perbedaan yang memang perlu diperdebatkan tapi kembali lagi bahwa pada saat Anda sidang Anda harus kembali mempertanggungjawabkan apa yang sudah understated apa yang sudah ada disclosed untuk Anda bisa divide karena substansinya adalah pada saat kita tugas akhir maka ada sesuatu yang harus kita divide itu kurang lebih guys pembahasan kita hipotesis dan pengembangan hipotesis jadi moga-moga tidak lagi bingung memilih apakah saya hanya memasukkan hipotesis satu kalimat atau kita akan memasukkan pengembangan hipotesis semoga video ini bermanfaat tetap stay terus di channel Elevator selamat menikmati